Pak Eko, peserta kita hari ini 58% leader sebenarnya, jadi cocok dengan tema kita. Kemudian 37% staff, tapi ada 8% yang owner dari perusahaan. Tadi saya sempat diskusi sama Pak Eko, kalau kita bicara leader, paling tidak ada leader yang paling rendah itu leader apa Pak Eko tadi? Oke, mungkin istilahnya adalah bahwa kepemimpinan itu kan seringkali kalau orang bicara tentang pemimpin. Pemimpin gitu ya, harus punya anggota tim, punya anak buah gitu. Padahal salah satu hal yang paling penting di dalam konteks leadership yang namanya pemimpin harus dimulai dari diri-diri. Artinya bahwa walaupun kita staff atau spesialis gitu ya, yang tidak punya anak buah, tidak punya anggota tim, but exactly you are a leader because you lead yourself. Karena di dunia pekerjaan ya, khususnya dalam dunia pekerjaan saya sudah bekerja 24 tahun, 17 tahun sebagai profesional, 7 tahun sebagai consultant. Saya sering ketemu seseorang, walaupun dia posisinya manajer, dia tidak bisa melip dirinya. Tetapi saya juga sering ketemu, jadi orang-orang posisinya bukan manajer, staff gitu, tetapi dia sangat hebat, luar biasa di dalam memimpin dirinya. Jadi artinya siapapun anda, you are a leader. Oke, jadi tema ini cocok buat semua peserta berdasarkan kriteria kita hari ini. Sip, lanjut Pak Eko. Nah, masuk ke quote seorang maha guru. Maha guru kepemimpinan leadership namanya adalah Profesor John Maxwell. Bagi anda yang suka jalan-jalan ke Gramedia. Saya kira jalan-jalan ke luar negeri. Jalan ke Gramedia, Pak. Kalau di Bandung itu yang terkenal, Gramedia Jalan Pertika. Dulu, tahun 90-an saya nongkrong di sana. Kalau Pak Aris pacaran, saya nongkrong ke Gramedia. Saya paham, Pak Eko. Nongkrong-nongkrong sambil lihat-lihat di depan. Ya, betul. Nah, itu Pak John Maxwell ini pakar kepemimpinan bukunya itu ada yang saya miliki aja 20-an. Sudah menulis buku lebih dari 30. Dan salah satu quote yang saya suka dan saya setuju sekali adalah quote yang terpampang di depan kita ini. Bunyinya adalah everything rises and falls on leadership. Bahasa Indonesia-nya itu segala sesuatunya, segala sesuatu ya. Itu bangkit dan jatuh atau bergaya dan jatuh karena kepemimpinan. Coba anda bayangkan suatu negara gitu ya. Sekarang kita ada negara paling adidaya di dunia gitu kan. Di Amerika, US gitu ya. Coba anda bayangkan sekarang lagi kelas banget kan. Karena gaya kepemimpinan seorang Donald Trump berbeda dengan kepemimpinan. Sama juga kalau dalam konteks di Indonesia kita merasakan, saya udah merasakan yang tidak paling, yang saya tidak saya rasakan adalah Presiden Soekarno gitu ya. Jadi gaya-gaya kepemimpinan itu memberikan nuan saya berbeda-beda. Sejak zaman Pak Karno sampai dengan Pak Jokowi sekarang. Atau termasuk bagi anda yang bekerja ya. Bagi anda yang pernah dipimpin oleh CEO-CEO yang berbeda. Anda akan bisa merasakan bahwa seorang CEO dalam hal ini pemimpin perusahaan, itu bisa membuat perusahaan kita itu berjaya dan bisa menjadi jatuh gitu. Saya pernah merasakan pada waktu saya jadi profesional bahwa ada seorang pemimpin baru ya, sebelumnya ada pemimpin dari luar negeri, expatriate. Itu perusahaan biasa banget lah bahkan tertinggal gitu ya, kenderung tertinggal nggak tertinggal. Kemudian digantikan oleh pemimpin baru, kebetulan nasional, butuh dua tahun dan perusahaan jadi bagus banget. Kemudian diganti lagi nih, dengan CEO yang baru, dan hanya butuh satu tahun, dua tahun yang berjaya, yang rises gitu, itu jatuh gitu. Jadi, saya sampai bahasa Jawanya itu nomblong. Nomblong itu terheran-heran. Bahwa di konteks khususnya, konteks Indonesia, seorang leader itu masih sedemikian berpengaruh terhadap saya atau tidaknya sebuah entitas. Entitas itu bisa organisasi, bisa RT, bisa RW, bisa kelurahan, bisa perusahaan, bisa negara. Nah, oleh karena itu, yang namanya leadership. Leadership itu adalah kemampuan memimpin seorang leader, seorang pemimpin, itu menjadi sebuah kunci yang sangat penting banget. Ini, saya mulai dari sini nih, karena orang, apa sih pentingnya leadership itu kan? Mungkin pernah mendengar, atau sering mendengar, tapi bingung, kenapa kita harus belajar leadership? Jadi, kalau saya sekarang tadi Pak Aris juga sebutkan, saya menjadi consultant di banyak perusahaan besar, saya juga executive coach-nya para Direktur, para Vice President, saya bisa melihat banget gitu ya, bahwa, para pemimpin-pemimpin, yang sukses yang hebat, pasti leadership-nya hebat. Bagi pemimpin-pemimpin yang leadership, atau kompetensi kepemimpinannya itu biasa-biasa, atau kurang, pasti mereka struggling banget, dan nggak akan berjalan lagi. Nah, kenapa? Oleh karena itu, leadership menjadi penting banget. Nanti kita akan bahas, dan pendalaman, leadership yang style yang mana, yang dibutuhkan sekarang gitu ya. Zaman now gitu ya. Zaman now. Apalagi sekarang, zamanya adalah in the normal. Normal age gitu. Di zaman... New normal. New normal-nya seperti apa. Bagi yang mau bertanya, langsung di chat box ya, nanti di kita collect. Tidak lupa, siapa tahu di slide ini sudah ada yang bertanya. Menyanggah boleh, ngajak berantem saya juga boleh, diskusi. Ini namanya kita terus bukain, sharing session. Bukan lectering. Ini saya lagi tidak memberikan kuliah. Ini kita diskusi dua arah. Kemudian, saya masuk ke slide berikutnya. Nah, ini saya harus cek dulu nih. Siapa diantara berapa orang yang sudah join nih ya Pak? Ada 62, Pak Eko. Ada 62 orang. Siapa yang sudah pernah ke tangkupan perahu? Silahkan diketik di chat box-nya. Siapa yang sudah pernah ke tangkupan perahu? Kita sambil ngetes nih chatnya teman-teman berfungsi atau tidak. Monggo diketik. Apakah yang sudah pernah ke tangkupan perahu? Tinggal diklik saja. Sudah atau belum? Siapa tahu ada yang belum pernah ke tangkupan perahu. Ini penting banget karena nanti saya akan cerita. Sebuah cerita. Pak Tito nih. Pak Tito, Pak Arianto. Oke. Sudah. Kalau sudah saya akan memberikan sebuah cerita panduan. Supaya kita kalau diceritain kan enak ya. Kalau jawaban kita kecil diceritain itu lebih enak. Nangkep gitu ya. Storytelling ya Pak? Iya. Storytelling. Coba Pak bayangkan. Kalau saya sih yakin mungkin sebagian besar sudah pernah ke Bandung ya. Bagi yang belum pernah ke tangkupan perahu. Karena tadi dari Aceh sampai ke... Jayapura? Jayapura. Siapa tahu dari Aceh, Jayapura belum sempat ke tangkupan perahu. Jadi bagi anda yang belum pernah ke tangkupan perahu. Tangkupan perahu itu sebuah gunung. Yang ada di dekat Bandung. Jadi kalau anda perhatikan sebenarnya Bandung itu ada di Cekungan. Di sebelah utaranya ada gunung. Di sebelah selatannya itu juga ada jajaran pegunungan. Nah yang sebelah utara itu ada gunung namanya gunung tangkupan perahu. Ada sebuah kecamatan yang terkenal sebelum kita mendaki ke tangkupan perahu. Namanya adalah kecamatan Lembang. Jadi tempatnya sudah dingin. Mungkin lebih dingin dari puncak ya bagi anda yang belum pernah. Lembang ini tempat Pak Eko malam mingguan. Iya betul sekali. Nah anda bayangkan sekarang anda teman-teman nih. Teman-teman bersama anggota tim teman-teman yang lain gitu. Mau mendaki tangkupan perahu. Kalau anda belum pernah ke tangkupan perahu. Bayangkan anda mendaki sebuah gunung yang anda kenal gitu ya. Ini supaya bayangannya visualisasinya lebih mudah. Bayangkan anda bersama dengan teman-teman mau mendaki sebuah gunung dari sebuah kecamatan terakhir di Lembang misalnya. Bersama dengan teman-teman dan kebetulan your friends appointed you as the leader gitu. Bagi seorang pimpin eh kamu yang pimpin ya yang lead kita untuk naik ke gunung. Kalau di sini konteksnya di gambar ini adalah ketangkupan perahu. Jadi mulailah mendaki. Pada waktu mendaki ini dari dari Lembang gitu. Masuk ke daerah yang namanya Jayagiri ini. Ada lagunya terkenal dari Bimbo gitu ya. Masuk ke situ. Itu kan masih ada hutan gitu ya. Ada hutan seperti ada di gambar. Ada banyak pohon. Kita sih berangkatnya cuaca itu cerah banget gitu loh. Wah enak nih jalan. Kalau nggak ada halang merintang. Maksimal 2 jam mentok-mentok 3 jam akan sampai di atas. Itu dengan kondisi santai. Jadi jalannya juga santai aja. Sambil ketawa-ketawa. Senyau-senyuh. Lihat keadaan diri gitu. Sebagai seorang pemimpin. Tugas anda enak. Yang penting kalau ada temannya yang capek. Ayo ayo. Aduh jangan capek. Sebentar lagi kita akan sampai pemimpin kan bagus loh. Kasih semangat gitu ya. Kasih semangat gitu ya. Nah. Tapi yang namanya alam itu. Gitu ya. Kan unpredictable gitu. Apalagi di Lembang itu. Unpredictable juga itu. Tiba-tiba itu dari yang sebelumnya. Cerah-teria. Matahari. Shining. Very brightly. Tahu-tahu. Tertutup gue tuh. Tahu-tahu. Tahu. Tabut. Turun. Bahkan. Awan berarah ke alam. Apa namanya. Awannya itu. Cumulus nimbus. Cumulus nimbus. Awan cumulus nimbus adalah tebal. Yang menghasilkan hujan. Tahu-tahu. Gelap sekali dan hujan turun dengan hujan. Yang sebelumnya, Anda dan teman-teman tidak membayangkan bahwa cuaca terah kalau tahu-tahu hujan. Jadi sebagai pemimpin, anggota tim yang mau naik atas, diuninya gimana nih? Karena Anda tidak siap misalnya peralatan panco. Tidak siap. Apa yang harus dilakukan? Apakah berhenti? Apakah tetap berjalan? Akhirnya berunding, berunding, berunding. Ya sudah, kita harus tetap berjalan. Karena kita harus putuskan, bukan-bukan di tengah jalan nanti berhenti. Ambil keputusan pemimpin. Ambil keputusan pemimpin. Yang penting mungkin hati-hati pelan-pelan supaya tidak terkes. Terus berjalanlah. Lah kok cuaca makin dingin? Tiba-tiba tidak cuma turun hujan, tapi peletok-peletok-peletok itu esnya turun. Itu kejadian betulan tahun 1992, saya kelembang jalan itu. Itu sebesar jempol ujung jempol jari. Itu es itu jatuh. Teruntung, teruntung, teruntung. Teruntung, teruntung. Itu kalau kena kepala lumayan juga. Itu sakit. Bingung kok cuaca ini gimana? Sudah gelap, sudah becek, sudah licin. Turun pula es. Jatuh. Untung masih terlindung oleh pohon-pohon. Kalau tidak terlindung oleh pohon, itu benjut juga kepala kena es yang sebegian banyak. Berlindunglah mereka semua ini gimana nih? Kalau berlindung di situ, tetap kena hujan sih. Orang namanya juga tadi tidak siap. Kalau begitu, putusnya kita jalan. Putus jalan, nah kondisi gelap, bulita, hujan, deras, gitu kan. Kedinginan ya. Kedinginan itu bisa mengakibatkan juga loh. Kemudian bisa tersepat dan lain sebagainya. Karena kan itu hutan juga, gelas. Kalau mungkin terangkan kita bisa ngikutin becak yang mana. Ini kalau misalnya jalurnya mecah jadi dua, segala macam. Nah, teman-teman, saya gambarkan slide ini untuk memberikan gambaran bahwa kondisi alam itu. Ini kondisi alam yang kita hadapi ya. Itu seringkali unpredictable. Walaupun sekarang misalnya kalau cuaca sih lebih mudah ya di-prediksi. Yang namanya gempa bumi yang kami sekarang masih tidak bisa di-prediksi. Besarnya berapa dan keluar gimana. Karena kalau gempa bumi itu kan dorong-mendorong dua lempeng tektonik. Misalnya itu tidak bisa di-prediksi. Begitu gempa bumi, ya kita sudah siap belum. Misalnya kalau Jepang yang sudah pengalaman atau negara bagian California yang sering kena. Ini mereka sudah. Karena mereka tahu bahwa pasti akan sering dapat kena gempa bumi. Bangunan-bangunannya sudah disiapkan yang tahan gempa bumi. Nah, termasuk juga gini. Kalau kita lagi jalan ke gunung, hal-hal yang unpredictable tadi, bagaimana kita bersikap menghadapi tau-tau kena hujan. Tau-tau gelap gulita. Tau-tau kabutnya tebal sekali. Tau-tau ada hujan yang akan menghalangi kita untuk mencapai tujuan di gunung kawupan perahu. Apa sih yang harus kita lakukan tadi ya, as individual atau as leader gitu. Kalau anda misalnya di rumah para bapak-bapak gitu ya, pasti menjadi pemimpin di rumah anda masing-masing sebagai kepala keluarga. Nah, apa yang harus dilakukan dalam kondisi tiba-tiba berubahnya? Paling enak itu ya kalau misalnya lihat ramalan cuaca, tangkupan perahu dan sekitarnya terang-benderang, tidak hujan, tidak ada kabut, jb. Wah, orang-orang bilang hidupnya enak ya, gitu ya. Karena udah pasti nih kesana itu apa yang akan dihadapi. Tetapi namanya tangkupan perahu aja, kita tidak bisa pasti apalagi dunia, gitu loh. Apalagi the world. Siapa sih yang bisa mempredisi tahu-tahu ada yang namanya Mister Corona, bukan Corona Beer ya. Corona dan atau Covid-19, dampaknya sedemikian besar gitu. Tidak ada yang bisa mempredisikan. Makanya muncul sebuah konsep kepemimpinan yang baru namanya Leadership Agility. Sebuah konsep untuk menghadapi kondisi-kondisi yang seperti apa? Mas saya buka. Tapi sebelum masuk ke topik seperti apa, ini saya pertajam lagi nih Pak Aris ya. Sebenarnya leadership itu apa? Sekian masih banyak perdebatan. Ini misalnya saya sering ditanya, apa yang dibutuhkan di perusahaan itu? Leadership? Atau kemampuan manajemen? Wah. Oke. Itu diskusinya panjang lima. Tidak perlu saya terangkan disini ya. Ini nanti kalau Pak Aris mengundang saya lagi kesempatan, kita diskusikan. Apa sih bedanya leadership dan manajemen? Mana yang lebih penting? Mana yang harus kita latih? Oke. Please don't ask you, karena itu butuh sedang sendiri diskusinya. Tapi kita tajamkan di leadership-nya gitu ya. Jadi leadership itu apa? Saya berikan definisi yang sederhana, yang paling mudah lah gitu ya. Umum ya ini ya. Yang namanya leadership, itu adalah sebuah kompetensi. Kompetensi itu kemampuan. Sebuah kemampuan. Kalau namanya kemampuan, itu bisa dilatih. Nah dari sini, menjawablah sebuah pertanyaan di masa lalu. Kan di masa lalu itu ada konsep yang salah gitu. Namanya konsep kepemimpinan great people, great person. Bahwa leader itu born. Bahwa seorang, ada orang bisa jadi seperti Napoleon Bonifatty, karena memang ditakdirkan jadi Napoleon gitu loh. Ada seorang bisa jadi jengiskan, ya itulah jengiskan yang bisa menguasai seluruh dunia. Seorang Alexander the Great seperti itu. Itu konsep yang lama, yang sekarang udah nggak dipasih. konsep street. Konsep dari sononya. Nah di paruh akhir abad 20, leadership itu suatu kompetensi. Artinya kalau kompetensi, bisa dilatih. butuh bakat nggak? Ya nanti kita bahas lagi. Jadi seorang yang berbakat, leadership hebat pun, tapi kalau dia nggak belajar, tidak berbakat, nggak praktek, nggak akan keluar. Lebih bagus seorang yang bakatnya terbatas, tapi dia belajar dan artinya. Makanya sebuah kompetensi untuk mampu memimpin, mempengaruhi orang lain. Nah pada waktu pemimpin, ingat ya, itu bisa formally and informally. Jadi pak, saya nggak, bukan merupakan seorang manager pak di kantor, saya staff biasa. Tetapi everybody rounds you, follow you, as informal leader. Anda pemimpin. Daripada seorang manager yang punya pangkat, dipuda, yang ada pangkat, tapi anak banyak nggak ngikut. Itu bukan pemimpin. Karena pemimpin itu adalah apa? Mempengaruhi orang lain melakukan tindakan, aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Itu definisi umum, leadership. Orangnya dinamakan leader. Orangnya dinamakan leader. Pemimpin. Ilmunya dinamakan kepemimpinan. Itu berbeda dengan namanya manajemen. Next time, saya tunggu dengan Pak Aris kalau mau ngomongin apa sih leadership, apa sih manajemen, mana yang harus kita praktekkan, mana yang penting isinya pasal itu next time. Oke. Ini saya kasih gambaran, supaya Anda nggak bingung nih teman-teman semua ya. Pernah dengar nggak yang namanya situasional leadership? Coba diketik di chat box-nya. Siapa yang pernah dengar istilah situasional leadership? Bapak dan Ibu, diharapkan kita proaktif biar Pertanyaannya, siapa yang Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar atau? Bahkan belajar kali ya. Siapa tahu? Nah. Ini Pak Ali Gading nih. Pak Ali Gading sudah. Sudah pernah. Terima kasih Pak Ali. Sudah Pak. Ada lagi yang lain? Siapa yang sudah pernah? Oke. Mungkin Pak Ali. Belum, belum. Belum banyak ya Pak. Ini ya Pak. Belum. Kalau begitu saya terangkan sebentar ya Pak Arief ya. Atau bahasa Indonesianya apa Pak Eko mungkin? Oke. Kalau dari namanya leadership tadi kan kepemimpinan. Kalau situasional ya situasional. Sekarang sudah jadi bahasa Indonesia deh. Situasional di Inggris tergantung situasi. Oke. Pemimpinan tergantung situasi. Nah ini dipopulerkan oleh seorang profesor namanya Paul Hershey dan Ken Blancat. Tahun 70-an awal gitu. 60-an akhir dan 70-an itu populer namanya situasional. Jadi kepemimpinan pada waktu itu. Eh kalau kita mau jadi pemimpin hebat. Kita tidak boleh jadi pemimpin yang kaku. Yang stylenya sama gitu ya. Stylenya itu harus berbeda-beda tergantung situasi. Situasi apa? Anak buahnya. Anggota timnya. Orang-orang yang mau dipengaruhi. Jadi kalau... Saya sambil coret-coret ya Pak. Boleh. Coret-coret ya Pak. Pak Aris ya. Coret-coret saya buka yang lain deh. Kalau online boleh kok dicoret-coret. Ya. Saya di whiteboard aja. Oke. Nah. Saya akan coret-coret disini. Apa sih situasional leadership? Menurut Paul Hershey dan Ken Bladak. Itu ada konsep namanya skill. Ada will. Nah ada teman-teman yang memimpin anggota tim langsung dipetakan. Ini sambil kita sambil belajar sampai dipraktekin. Jadi disini ada low, low skill, high skill. Ini juga ada low will, high will. Sorry ya. Turisannya jelek. Dulu pernah punya status itu jadi dokter. Nggak bisa. Jadi kalau lihat misalnya di kwadran 1. itu artinya seseorang yang skill-nya rendah, will-nya juga rendah. Jadi kompetensinya kecil gitu. Will itu apa sih? Kemauan. Maksudnya kalau dalam bekerja di kator kemauan untuk bekerja. Sudah. Nggak becus kerja. Nggak mau pula. Itu matrik orang-orang masuk di kwadran 1. Teman-teman sambil belajar. Bagi yang belum pernah belajar langsung dipraktekkan. Saya punya 5 anggota tim ini. Mereka masuk di mana. Ditulis namanya Pak Eko ya? Iya. Kalau perlu ditulis namanya langsung praktekin gitu ya. Yang kedua, kwadran kedua. Kwadran kedua itu kalau kita...